Rabu siang bertempat di aula kantor camat lalai pura kota Jambi Gubernur Jambi Alharis menyalurkan secara langsung bantuan paket sembako pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 kepada pemerintah kota Jambi Bantuan sembako yang disalurkan untuk masyarakat terdampak COVID-19 tersebut diterima langsung oleh wali kota Jambi, Syarif Asya Bantuan sembako dari PM Prof tersebut berjumlah 30 ribu paket atau senilai 4,5 miliar rupiah dimana satu paketnya senilai 150 ribu rupiah terdiri dari beras, minyak goreng, gula, tepung, sarden, kecap, saus, dan mie instan turut hadir pada penyaluran sembako tersebut unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sekda Provinsi, para OPD dilingkup PM Prof dan Pemko Jambi serta penerima sembako penyaluran tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat Gubernur Jambi Alharis mengatakan puluhan ribu paket sembako tersebut sebagian masih dalam proses pengemasan yang ditargetkan selesai selama dua hari Ia menambahkan setelah pengemasan nantinya sembako disalurkan kepada pemerintah kota Jambi dan Pemkot akan menyalurkan langsung kepada masyarakat Dirinya menegaskan sebelum pengetatan dilakukan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok makanan masyarakat terjamin Salah seorang warga penerima sembako Arniyati mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Alharis atas penyaluran bantuan ini Dirinya menyatakan bantuan sembako yang diberikan Gubernur akan sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Dirinya mendoakan semoga Alharis selalu dalam keadaan sehat dan dapat mewujudkan visi dan misi Jambi mantap Semoga ini bermanfaat untuk kami semua Semoga Bapak mendapat Semoga Bapak diberi pelancaran dan diberi kesehatan selalu dan semoga sukses di Jambi